Halo semua selamat datang kembali di channel Fast Movie dimana pada video kali ini Fast Movie akan melanjutkan episode 11-12 series Breaking Bad season keempat dimana di episode sebelumnya kita mengetahui bahwa Gus berhasil menumbangkan Don Eladio beserta para anak buahnya akankah mereka bisa selamat sampai ke wilayah perbatasan mengingat Gus Fring dan Mike dalam keadaan sekarat untuk tau jawabannya kita langsung aja masuk ke alur filmnya say my name Heisenberg film dibuka dengan memperlihatkan para awak medis tengah mempersiapkan semua peralatan hingga kemudian datanglah mobil yang disanalah Gus beserta yang lain dalam keadaan sekarat petugas medis tentu langsung memberikan pertolongan pertama namun mereka hanya memprioritaskan Gus saja tanpa mempedulikan Mike meski Mike juga membutuhkan pertolongan sehingga Jesse terpaksa menghidung Mike karena semua perawat hanya berfokus kepada Gus saja selang beberapa jam kemudian Jesse tampak begitu cemas dengan nasib Gus dan juga Mike disela-sela menunggu disela-sela menunggu Jesse melihat kulkas yang berisi kantong darah sesuai dengan golongan darah mereka tak hanya sampai disitu dokter bahkan sampai tahu semua riwayat kesehatan yang dialami Jesse dari sini cukup menandakan bahwa Gus telah merencanakan pemberontakan ini dengan sangat matang tak berserang lama Gus terlihat sudah bisa beranjak dari kasurnya Gus menginstruksikan supaya kita segera pergi dari tempat ini sementara Mike yang masih belum sadar terpaksa harus ditinggal karena masih perlu mendapatkan perawatan lebih intensif lagi dengan keberhasilan Jesse dalam membuat formula Walter Gus tentu melihat peluang bahwa Jesse sudah bisa mengelola labnya sendiri tentu Jesse langsung berpikir bahwa Gus pasti akan membunuh Walter jika Jesse menerima tawarannya sehingga Jesse memberikan syarat jika memang Gus masih ingin Jesse berada di pihaknya Gus harus menjamin keselamatan Walter meski Walter tak lagi bekerja dengannya Tujuan pertama Gus telah menghabisi Kartra ternyata berkunjung ke tempat Hector Gus ingin menjadi orang pertama yang mengabarkan bahwa kini Kartra telah bubar begitu juga dengan seluruh keluarga selamangka Gus tampaknya sangat puas saat melihat ekspresi Hector menderita di saat bersamaan kini Walter masih dengan kewajibannya untuk memasak kristal mat Walter sebenarnya khawatir dengan Jesse mengingat sampai detik ini mereka belum juga kembali namun seperti biasa anak buah gas sama sekali tak menjawab pertanyaan Walter hingga kemudian Walter bersama Hank tengah memantau perternakan milik Gustavo selama mereka memantau Hank merasa tak menemukan sesuatu yang menurutnya mencurigakan setelah dipertenakan Hank tak mendapatkan apa-apa Hank meminta Walter untuk mengantarnya ke sebuah laundry yang letaknya tak jauh dari perternakan menurut Hank laundry ini merupakan anak perusahaan milik Gus Fring sehingga tak ada salahnya jika kita menginvestigasi tempat tersebut tentu Walter ketar-ketir karena memang di laundry itulah terdapat laboratorium rahasia di dalamnya sehingga Walter terus berusaha menyakinkan Hank supaya kita kembali saja ke perternakan namun Hank masih enggan Hank malah gian bersemangat untuk segera melihat keadaan di tempat laundry tersebut Walter terus berpikir bagaimana caranya supaya Hank tak jadi untuk pergi ke tempat laundry dimana caranya akan Walter gunakan ialah dengan menabrakan mobilnya sendiri akibat kecelakaan itu Hank tak jadi menginvestigasi laundry karena kondisi fisiknya yang sangat tidak memungkinkan sementara Skyler masih dipusingkan dengan masalahnya dengan mantan bosnya setelah Ted tahu jika Skyler lah yang memberinya suntikan dana Ted langsung mengembalikan semua uangnya Ted beralasan jika suntikan dana itu sama sekali tak menyelesaikan masalah pasalnya meski Ted berhasil membayar denda perusahaannya sudah dipastikan akan bangkrut namun Skyler sama sekali tak peduli dengan nasib bisnisnya alih-alih mengembalikan suntikan dananya Skyler meminta supaya Ted lebih baik membayar denda pajaknya dari uang yang telah ia berikan namun lagi-lagi Ted masih enggan untuk melakukannya dari sini Skyler menafsirkan perilaku bebal Ted ini seolah ingin Skyler menyutikan dana dengan nominal lebih besar lagi tentu Skyler tak terima dengan pemerasan yang dilakukan Ted kepadanya seperti biasa saat dalam kondisi terdesak better call Saul solusinya sementara kini dua anak buah Saul tengah berkunjung ke rumah Ted kedatangannya kemari hanyalah untuk mengintimidasi Ted supaya yang menuliskan cek dengan jumlah nominal sesuai denda pajaknya setelah Ted melakukan apa yang mereka minta Ted yang ketakutan mencoba untuk melarikan diri proses intimidasi yang telah Saul janjikan tak akan memakan korban ternyata berakhiri sebaliknya setelah Hank mencurigai pabrik laundry tentu kini Walter harus mencari siasat untuk masuk ke sana pasca kecelakaan ternyata memaksa Walter harus absen selama 4 hari kerja saat Walter absen itulah ternyata ada seseorang yang menggantikan perannya untuk memasak kristal mat tentu keberadaan orang ini bisa menjadi ancaman bagi Walter dimana ancaman tersebut tak lain berasal dari paternya sendiri untuk itulah setelah bekerja Walter ingin berbicara empat mata dengan Jesse karena memang hubungan mereka masih belum akur Jesse tentu tak ingin membuang waktunya hanya untuk berbicara dengan Walter setelah Jesse kembali ke rumah tiba-tiba anak buah gas datang dan langsung membekuk Walter dimana Walter saat itu dibawa ke padang pasir yang mana disana gas sudah berada di hadapannya disana gas memberikan ultimatum bahwa mulai detik ini Walter dipecat gas juga melarangnya untuk menjalin hubungan dengan Jesse jika Walter melanggar maka gas tak akan segan untuk membunuh semua anggota keluarganya mendapatkan ancaman serius Walter kembali teringat dengan relasi Saul yang mana Saul pernah bilang kalau dia punya kenalan seseorang yang mampu menghilangkan seseorang dan memberikan kehidupan baru dimana Walter menginginkan Jesse tersebut karena keluarganya dalam kondisi bahaya Saul pun langsung memberikan konteks Jesse tersebut beserta kode rahasia yang perlu Walter katakan saat menelpon Saul juga memperingatkan bahwa jasa tersebut memakan biaya besar setidaknya untuk seluruh keluarganya Walter perlu menyiapkan uang cash sebesar setengah juta dolar setelah mendapatkan kontak itu Walter ternyata punya satu permintaan lagi dimana Walter meminta Saul untuk melaporkan gas kepada DEA karena gas ternyata juga punya niat untuk membunuh Ajen Heng setelah sampai ke rumah Walter langsung menghitung semua uang yang ia miliki namun ternyata uang itu masih jauh dari kata cukup seingatnya Walter menyimpan sekitar 1 juta dolar untuk itulah Walter menanyakan dimanakah Skeller menyimpan semua uangnya ternyata sebagian uangnya sudah Skeller berikan kepada Ted guna melunasi denda pajak perusahaannya mendengar alasan itu tentu langsung membuat Walter histeris pasalnya uang itu adalah satu-satunya harapan Walter untuk bisa menyelamatkan keluarganya di saat bersamaan Skeller mendapatkan kabar dari Mary bahwa menurut intel DEA Carter tengah berusaha untuk membunuh Heng yang mana Saul ternyata sudah terlancur melaporkan gas kepada DEA di saat Walter tak jadi untuk membawa keluarganya pergi ke suatu tempat karena nasi sudah terlancur menjadi bubur Walter merasa inilah saatnya untuk menerima konsekuensi atas apa yang telah Walter lakukan daripada lari dari masalah Walter memilih untuk menghadapinya itulah yang Walter katakan kepada Skyler sebelum Walter mengungsikan keluarganya di rumah Ajen Heng di tengah kesendiriannya Walter terus memikirkan bagaimana cara untuk melawan gas dimana secara sumber daya Walter tentu kalah jauh jika dibanding gas yang memiliki puluhan anak buah sementara kondisi rumah Heng kini dijaga ketat oleh pasukan keamanan DEA semenjak adanya kabar bahwa kartel berniat membunuh Ajen Heng Walter Junior dan juga Mary sangat mencemaskan Walter karena keputusannya yang ingin tetap tinggal di rumah di tengah maraknya teror meski begitu tampaknya Heng sama sekali tak mencemaskan keputusan Walter yang ingin tetap tinggal di rumah Heng malah berpikir bahwa adanya teror ini semakin memperjelas keterkaitan gas dengan perdagangan obat-obatan terlarang pasalnya saat Heng tengah berjuang menguak seluruh bisnis gas fring tiba-tiba terdengar kabar teror tapi di satu sisi tampaknya Ajen Gomez masih menyangkal adanya tuduhan miring yang Heng lontarkan mengingat satuan DEA bertindak berdasarkan bukti bukan sekedar prasangka berdasarkan beberapa prasangka itulah akhirnya kini Ajen Gomez mulai turun tangan untuk mencari bukti Ajen Gomez memulainya dengan menyedak perusahaan laundry yang sebelumnya akan Heng sidak dengan bantuan anjing pelacak Ajen Gomez mulai menyisir ke setiap sudut ruangan dimana tepat di bawah mereka Jesse bersama Tyrese terpaksa harus menghentikan pekerjaan sambil berharap DEA tak menemukan laboratorium raksasa yang dibangun di ruang bawah tanah untungnya Ajen Gomez pulang tanpa menemukan satu bukti apapun setelah Jesse selesai bekerja ia mendapatkan telepon dari Saul untuk segera berkunjung ke kantornya dimana setelah kejadian yang menimpa Walter security tentu mulai menggelidah Jesse sebagai langkah jaga-jaga jika saja Jesse membawa senjata api ternyata alasan Saul mengundang Jesse ialah untuk mengembalikan semua uang yang Jesse percayakan kepada Saul jadi Saul mulai detik ini akan berhenti menjadi pengacara karena ingin menghindari teror yang sama seperti apa yang Walter terima Saul sepertinya juga akan menghilang karena tak ingin keterlibatannya saat membantu Walter diketahui oleh anak buah gas ring Jesse tentu merasa bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi dimana Jesse juga baru tahu dari Saul alasan kenapa hari ini Walter tak masuk kerja adalah karena adanya teror dari gas yang mana gas akan membunuh keluarga Walter jika Walter berhubungan lagi dengan Jesse di saat memikirkan masalah itu tiba-tiba Jesse mendapatkan kabar dari Andrea bahwa hari ini Brooke dilarikan ke rumah sakit saat di rumah sakit pun Andrea hanya mengatakan bahwa Brooke awalnya cuma sakit dulu biasa namun entah kenapa keadaannya semakin bertambah parah saat Jesse membuka bungkus rokoknya ia pun mulai teringat jika racun yang ia simpan di dalam batang rokok telah menghilang dari bungkusnya Jesse pun menduga bahwa mungkin saja Brooke sakit akibat keracunan Raisin untuk itulah Jesse kembali menemui Andrea supaya Andrea mengatakan kepada dokter bahwa kemungkinan Brooke sakit akibat keracunan Raisin di saat itulah Jesse langsung menghampiri Walter Jesse menduga bahwa Walter lah yang sengaja meracuni Brooke menggunakan Raisin mengingat hanya mereka berdualah orang yang mengetahui akan keberadaan racun tersebut Walter tentu tak habis pikir bagaimana mungkin ia bisa mengambil Raisin yang sepanjang hari Raisin itu selalu Jesse simpan di dalam bungkus rokoknya namun Jesse ternyata punya jawabannya dimana menurut Jesse Walter telah meminta bantuan Sol untuk mengambilnya mengingat saat datang ke kantor Sol bodyguard Sol mengelidahnya terlebih dahulu karena Walter belum mengaku Jesse tentu terus memberikan perlawanan demi perlawanan dengan harapan Walter akan mengakui semua kesalahannya karena hanya dengan begitulah Jesse tak akan merasakan rasa bersalah ketika Jesse memutuskan untuk membunuh mantan partnernya sendiri namun ancaman ini ternyata tak membuat Walter gentar Walter mah tertawa seakan menertawakan akhir dari kehidupannya sendiri sepanjang hari Walter telah menunggu Algojo Gas untuk membunuhnya namun ternyata Algojo yang Gas kirimkan tak lain adalah mantan partnernya sendiri Walter kembali mengingatkan Jesse bahwa hanya Gas yang rela membunuh anak kecil demi memenuhi ambisinya dimana keracunan yang di alami Brooke pasti merupakan bagian rentan anak kecil Gustavo karena hanya dengan cara itulah Jesse akhirnya bersedia membunuh Walter awalnya Jesse masih menyangkal semua tuduhan Walter kepada Gas Ring Walter tentu membuka pikiran anak F. Jesse bagaimana mungkin seorang yang memiliki kamera pengawas serta mata-mata dimana-mana tak tahu tentang rahasia anak buahnya yang sangat ia butuhkan jadi jika memang Jesse menyangka bahwa Walter yang telah meracuni Brooke Walter sangat mempersilahkan Jesse untuk segera membunuhnya merasa apa yang Walter ceritakan tadi sangat telah masuk akal akhirnya membuka pikiran Jesse kembali terbuka dimana kali ini Jesse berubah pikiran untuk segera membunuh Gas Ring namun Walter segera mencegah karena sebelum membunuh Gas Ring kita perlu rencana yang sangat matang dan Walter berjanji akan membantunya di kesekon harinya Jesse mencoba mencari perhatian Gas dengan cara meracu tak ingin bekerja tentu Tyrus langsung menghubungi Gas karena permasalahan ini akan sangat merugikan bagi bisnis di saat bersamaan Walter tengah berusaha membuat semacam bom otomatis dimana bom itu pastinya akan Walter gunakan untuk membunuh Gustavo hingga kemudian Gas yang mulai resah dengan absennya Jesse ini Gas langsung menemui Jesse dengan maksud untuk membujuknya Gas berulang kali membujuk supaya Jesse bisa kembali bekerja namun karena respon Jesse sangatlah kolot Gas yang tak ingin menibulkan konflik dengan satu-satunya tumpuan dalam usahanya akhirnya mempersilahkan Jesse untuk izin tak lebih dari satu minggu saat Gas akan kembali masuk ke dalam mobilnya Walter yang telah memasukkan perangkap bom di dalam mobil Gas mulai mematuh dan memastikan agar Gas benar-benar sudah masuk ke dalam perangkapnya namun entah kenapa saat Gas tidak masuk Gas akan memiliki perasaan kaburuk yang ditujukan kepadanya hingga pada akhirnya Gas tak jadi masuk ke dalam perangkap yang Walter buat dan pada akhirnya rencana Walter untuk membunuh Gas harus berakhir sia-sia dan episode 12 bersambung selamat menikmati